Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Apa kabarnya kembali lagi di channel saya Si AKM sama si Bukan si Beko cuy, si Beko nya ada disini cuy Tuh dia lagi Bersemedi Saya taruh di gudang dulu Jadi kembali lagi di channel saya Apa kabarnya semuanya teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baik-baik saja Dan di video kali ini kita akan membahas Itu dia Nah ini sebuah paket dari Yamaha Ya bukan juga sih, bukan dari Yamaha juga sih Cuman ini kardosnya Yamaha Zen Rivad Tapi isinya ya aslinya bukan pelak asli Yamaha Ya udah dibilang pelak ya Ya udahlah intinya Intinya kita akan unboxing pelak ini Jadi ini sebuah pelak ukuran lebar Pelak lebar dari basic Yamaha R25 Mau dipasang disini nih Di si Black Key ini nih Ini masih tahapan upgrade si motor ini Dimana belakangnya kemarin kan udah pake 5,5 Bansar 180 dan armnya Pake R25 juga Basic pelaknya juga dari R25 Nah di video ini Ini untuk spare part bagian depannya Yaitu bagian pelak depan gitu lah ya Dimana kalau untuk awalnya kemarin kan udah ganti ini USD nya Yamaha N-Max Nanti video linknya video si USD ini dipasang di Yamaha Maging Ubahannya apa aja nanti saya taruh di deskripsi aja Di deskripsi cuy oke Jadi kita akan unboxing terlebih dahulu Karena ini barangnya baru nyampe barusan Jam magriban lah ya Karena sekarang seperti biasa malem cuy Jam 8 Baru tutup kantor Jadi sekarang kita baru bisa unboxing cuy oke Kita akan unboxing terlebih dahulu ya Mudah-mudahan sesuai ekspektasi sih Oke kita unboxing dulu cuy Bismillahirrahmanirrahim Susah cuy Ini kiriman pelak dari Lampung Jadi saya beli pelaknya ini dari Kurnia Motoshock Jadi lumayan harganya bersaing Lumayan agak murah Jadi saya beli dari sana Dan ini untuk pertama kalinya kita lihat Pelaknya cuy Aduh susah banget ya Kelihatan gak ya Nah beginilah ya Kita akan buka terlebih dahulu Kok susah Kok susah boy Eh Atuh di ngasih Tuh Alakasoe Nah ini dia Setelah terbuka dan terlihat Kita bongkar plastiknya ya Oke Ini dia Ini Kardusnya udah gak ada isinya lagi ya Oke Kita Taruh dulu Ke bawah nih Pelaknya Kita buka dulu plastiknya cuy Biar rapih Jadi gak disoe-soe Jadi disoe-soe Do you know Soe-soe Uh Mening hece Oke Oke Nah Ini dia teman-teman Ya Ini dia pelaknya Pelak double disc ya Jadi depannya dia Double disc ini Udah ada Dudukan cakramnya tuh Ini satu kiri Yang satu kanan Dan ini Untuk basicnya dia Yamaha R25 ya cuy Kita simpan di bawah Lah 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 Kita lihat detailnya Nih Si pelak ini Ya Basicnya Meraknya Merak Pirosi Nih Tuh Berbeda dengan Punyanya si Beko Dia original Yamaha Sabre Yang belakang Saya taruh di depan Kalau ini Memang basicnya Dari Yamaha R25 Meraknya Merak Rosi Tuh Ukurannya dia Sama Dengan punya Si Beko Dia ukuran 3,5 Ring 17 cuy Nah Ini kan Bau cakramnya Dia Kanan-kiri Dua Tuh ya Jadi bisa dilihat Seperti ini Dan ini warnanya Dia warna gold Mungkin Sama sih Dengan yang itu tuh Yang terpasang ya Karena ya Sama satu basic juga Gitu loh ya Meraknya Merak Pirosi cuy Nah Kita balik lagi Ke pelak depan ini Jadi Pelak ini akan Dipasang di Yamaha M-King Si Blackie Yang ini nih Nah Tentu saja Pelak Yamaha R25 ini Tidak FNP cuy Ya Seperti Biasanya Tidak FNP cuy Ya Namanya juga dari basic Motor lain Gitu loh ya Kalau mau nyari Yang FNP Ya udah Cari aja yang basicnya Yamaha M-King Gitu loh ya Nah Karena ini Si pelak ini Bakal terpasang Di Yamaha M-King Ubahannya apa aja sih Kalau Teman-teman mau pasang Si pelak basic Dari Yamaha R25 ini Yang depan ini Dipasang di Yamaha M-King Oke Kita langsung aja Ubahan yang nomor pertama ya Pertamanya Wajib ganti segitiga lebar Nah Seperti itu Dimana ini Si Black ini udah ganti Kemarin pake Yamaha N-Max Ya Sockbreaker nya Meraknya Nui Racing Yang satu set USD sama segitiganya ya Yang harganya Kisaran di 3 jutaan Oke Nah Untuk pelak sendiri Ini yang depan ini Pirosi ini Harganya Ya kurang lebih Di 1 jutaan Lebih dikit lah ya Jadi harganya segituan Nah Ubahan yang pertamanya Yaitu ganti segitiga lebar Yang keduanya Karena ini basicnya Dari R25 Jadi si cakramnya Juga Dia berbeda cuy Dengan Yamaha M-King Jadi Teman-teman Harus ganti cakramnya juga Nah Yang ketiganya Karena cakramnya berbeda Apalagi kalau memang Mau pake cakram lebar Dari basic Yamaha R25 Yang misal Kayak yang 320 mili Ataupun yang 300 mili Itu harus Ganti bracket lagi cuy Jadi bracket si kalipernya tuh Kayak yang ini Itu harus diganti lagi cuy Jadi bracketnya Harus diganti Yang lebih lebar Menyesuaikan dengan Lebar si cakramnya Itu yang nomor ketiga Nomor keempatnya Disini Udah jelas bahwa Bearingnya dia berbeda cuy Nah ini nih Mana nah Mana ini nih Bearingnya Bentar saya putar dulu 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 Nah ini dia Hmm Keliatan gak ya Tuh Nah Disini bearing aslinya Yamaha R25 itu Kanan-kirinya sama 6302 RS tuh Ya Bisa dilihat Kita balikin Satunya lagi Alah 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 Mana ya Nah ini nih Bentar saya putar dulu cuy Oke Keliatan gak ya Nah Oke Jadi Keduanya Kanan-kirinya dia Ukuran Bearingnya Atau nomor bearingnya Dia 6302 cuy Jadi ukurannya Dimana Ukuran lebarnya dia Bagian luarnya itu 40 ya Kalau gak salah Kalau dalamnya dia ukuran 15 Nah Itu yang harus diubah Nomor keempat Kelima Pokoknya Nyesekitu Wala anjir Pokoknya Bukan Intinya Kita harus ganti bearing lagi Atau Simpelnya Kalau yang sering saya lakukan Dimana kalau kita mau Ganti Atau mau pasang Si pelak ini Ke Yamaha E-Making Dimana E-Making itu kan Aserodanya ukuran 10 mili ya Jadi ukurannya Sangat-sangat kecil Sekali Pakai sekali cuy Kayak gini nih Ini ukurannya Yamaha E-Making Kalau yang ini Ukurannya 12 mili Nih 12 mili Kita coba masukin ya Ke pelaknya Tuh Dia masih longgar cuy Tuh Jadi masih oblak ya Jadi ukuran Si bearing 6302 ini Dia lebar Luarnya Dia ukuran 40 Dan dalamnya Dia ukuran 15 mili Jadi teman-teman Kalau memang mau pasang Di Yamaha E-Making Nomor kelima ini Ubahannya Teman-teman harus cari bearing Yang memang disesuaikan Dengan Si Aserodah Yang gak ada di segitiganya Atau ada di soknya Gitu lah ya Jadi Kalau saya Karena memang kemarin Di USD yang itu Saya bubut ukuran 12 mili Dimana dia Sama dengan Yamaha Pixen Karena memang sebelumnya Dia kan Pakai basic dari Yamaha Pixen Gitu lah ya Jadi Ukurannya dia 12 mili Nah Karena ini lubang dalamnya Dia 15 mili Teman-teman harus Cari bearing Yang ukuran dalamnya 12 Tapi Lingkar luarnya Dia ukuran 40 Kalau tidak ada Kalau saya Biasanya Nggak kalinya Seperti kayak gini nih Jadi dia pakai Bosing lagi Jadi si bosing yang Di dalamnya tuh Jadi di dalamnya Dia saya ganti Pakai model yang Kayak gini gitu Tapi Si bagian pinggirnya ini Mana nih Nggak fokus cuy Nah Ya kayak gini ya Jadi si Bosing ini Nanti ditaruh disini nih Nah Jadi supaya Supaya masuk Seperti ini nih Nah dia kan Tapi di dalam ya Ini ingat Jadi Si lubang ini Dia akan sama Tuh Ukuran 12 mili Jadi Kita bisa menggunakan Ukuran astroda 12 mili Dengan bearing Yang tetap di peleknya Yaitu 6302 cuy Jadi simpelnya kayak gitu Teman-teman Untuk ubahan yang memang Sedikit Agak Gimana ya Mungkin agak susah lah ya Bagi beberapa orang Tapi kalau kita memang Sudah terbiasa Mending Kalau Saran saya Pakai Bosing model Seperti ini Nanti ditaruh di dalam Biar Ke bearingnya ini Nanti dia Masuk gitu loh ya Jadi seperti ini nih Kalau gambaran dari luarannya Nah ini seperti ini Jadi kita masih bisa Menggunakan bearing Yang ada di peleknya Akan tetapi Kita akan menggunakan Bearing As roda Ukuran 12 mili Seperti yang ada Di Motor ini gitu loh ya Ini Di USD Atau di shock ini Kemarin saya Bebuatnya dia Ukuran 12 mili Jadi Seperti itu aja sih Sebenarnya teman-teman Untuk ubahan Pelag Basic dari Yamaha R25 ini Tulisannya dia R25 Jadi Ubahannya sangat Simple sekali Bagi beberapa orang Mungkin Kalau belum Biasa Atau belum terbiasa Dengan ubahan-ubahan Yang seperti itu Ya mungkin agak sedikit Repot juga Tapi Gambarannya seperti itu Teman-teman Dari awal 12345 Ubahannya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya juga nih Sedikit video aja Dari saya Unboxing Pelag Basic Yamaha R25 Merak pirosi Ukuran 3,5 inci Yang bakal saya Pasang di Ini nih Di si belakang ini Kita nanti Masih menunggu Spare part yang lain Yaitu Cakram sama Banya Nanti dipasang Kita upgrade lagi Si motor ini Oke Seperti itu aja Teman-teman Untuk unboxing Pelagnya Sedikit singkat video saya Terima kasih telah menonton Saya Syakram sama Blackie Sama si Beko Satu lagi Tuh disana Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke